Al-Fatihah Al-Fatihah Sampai dahinya hitam Dan menjadi orang terbaik Masyarakat Madinah Dalam sejarah kita disebutkan Sampai kalau ditanya Orang Madinah siapa orang yang paling alim Ditunjuk dua orang itu Pendatang orang pikir muslim Memelihara jenggotnya dahinya hitam Selalu bisa pertama suka bantu orang susah Luar biasa Amal ibadahnya semua mereka lakukan Dan ini pelajaran Bapak Ibu sekalian Orang Yahudi sekarang yang paling banyak Mengacaukan dunia Umat Islam ini mengacaukan dia Jangan sampai tertipu dengan hal-hal yang sudah banyak terjadi Kasus kelompok-kelompok Islam Yang banyak terpecah di tengah umat Yahudi di belakangnya Sudah mulai nyimpang dari Wahyu Ini sudah ngacau Sudah gak mungkin Bahkan teman-teman di Timur Tengah Mengirim banyak foto-foto sekarang terbongkar Pimpinan-pimpinan Banyak aliran yang sudah ngaur Bunuh-bunuh orang Islam sama sini Itu ternyata pimpinan-pimpinannya orang Yahudi Ada namanya Ada fotonya dikirim ke saya di Whatsapp Ini ya lo lihat Ini waktu dia di Amerika belum pakai jenggot Ini pada saat dia sudah ikut dengan kelompok ini Ini pakai jenggot nih Sampai menjadi jenderalnya Dia memerintahkan bom sana Dia memerintahkan begini Dengan faq Ngomong seperti orang Islam nih Dan ini rentetan sejarah sudah ada dari dulu Dari Abdullah bin Sabah yang membentuk Syia Di zaman Uthman bin Affan sudah ada Di zaman salah satu Khalifah Abbasi Pernah ada Yahudi pura-pura Islam Muallaf Enggak muallaf Saya muallaf Dia masuk Islam Dia belajar Kemudian setelah dia belajar Mulai dia dikenal sebagai penuntut ilmu Sudah sering hadirlah Mungkin kalau ada di pengajian Ini contoh kecil Di pengajian kita misalnya sudah hadir 7 tahun 10 tahun Dianggap Masya Allah sudah ada ilmunya Lalu kemudian dia buka halakas sendiri Dia mulai nyebarin hadis palsu Ditangkap oleh Khalifah pada saat itu Ditanya Kenapa kamu Kamu ini Kenapa nyebarin hadis dusta Dia bilang Kata Khalifah Kalau kau tidak bertawabat Tidak tarik hadis-hadismu itu Hadis palsu itu Saya akan penggal lehermu Dia bilang Biar anda penggal saya percuma Saya sudah menyebarkan Sekian ribu hadis palsu Tujuannya memang untuk ngacauin Islam Ngaku Islam pada saat itu belum ada media Apalagi sekarang Jelas sekali mereka bisa lakukan itu kan Itu sudah ada Mereka juga setelah itu Dua orang tadi pura-pura Masuk Islam Dan tinggal di Madinah Tidak ditahu kalau Yahudi Ketahuannya salah satu Ya pimpinan waktu itu Gubernur Muslim di Mesir Mimpi Rasulullah SAW datang kepadanya Dan mengatakan Tolong saya Kalimat itu saja Kemudian orang ini pun datang ke Madinah Ngumpulin masyarakat Madinah Ada apa dengan kalian Kumpulin semua warga Tidak ada Tidak ada apa-apa Ada yang butuh sesuatu Tidak ada Masih ada enggak orang yang tidak ikut kumpul sini Masih ada Dua orang yang terbaik Dari masyarakat kami Ini orang Yahudi tadi Lalu si Gubernur ini mengatakan Saya ingin ketemu Ketemulah dia Datang ke rumahnya Dari awal pertemuan sampai terakhir Ngumpulin tidak ada yang salah Rumahnya juga sederhana Biasa saja Dia bilang kata Gubernur ini Padahal saya mau keluar dari rumahnya Saya temukan ada satu permadani tua Di lantai Sudah tua Orang biasa lapisin permadani Lantainya biasa Tapi kata Gubernur ini Saya tidak tahu Kenapa saya pengen sekali Ngambil permadani itu Padahal tua Dan ini Gubernur Kaya raya gitu kan Dia minta orang Yahudi itu Orang ini dua orang Tidak mau kasih Tidak usah Ini sudah tua untuk apa Dia bilang Pertama kali saya berbuat ketoliman Saya suruh ambil secara paksa Diambil secara paksa Begitu dibuka ada lubang Dan itu tinggal dua hari lagi Digali sampai keuburan Nabi S.W Alasan yang lain adalah Pernah terjadi di abad pertengahan Mas Hijriah juga Waktu terjadi perang salib Besar-besaran antara Pasukan Uthmaniyah Turki Uthmani Uthmaniyah Dulu Khilafah Uthmaniyah Dengan perang salib Pernah terjadi besar-besaran perang salib Dan itu bergabung antara Spanyol, Perancis, Itali, Sweden Semua bergabung negara-negara Eropa ini Membentuk pasukan dan perang besar Terkenal dengan kalau tidak salah Perang namanya itu Khokas Orang-orang Barat pun tahu peperangan itu Dan itu dimenangkan oleh Sultan Namanya Ya Allah Suleiman Kanuni Rahimahullah Ini ulama dan seorang khalifah Terkenal sekali Luar biasa dengan kesulihannya Dan mereka menang Nah pada saat itu Satu-satunya negara yang tidak ikut Ikut berperan dengan koalisi pasukan salib Waktu itu adalah Portugal Dan Portugal waktu itu termasuk negara yang Ada perselisian dengan Spanyol Maka dia tidak mau ikut-ikutan Tapi dia kerjasama dengan negeri Safawi Safawiyah ini negeri syiah Yang sudah lama dibentuk ini Orang-orang Yahudi Negeri syiah ini Dan mereka mau masuk ke Madinah Untuk membongkar kuburan Nabi S.A.W Dan berhasil Diberhentikan oleh Suleiman Kanuni Diperangi itu Pertama oleh ayahnya Namanya Salim I Sultan Salim I itu Memerangi sampai hancur akhirnya Itu kan sampai dikalahkan negara Safawiyah Tadinya mereka mau menggali itu Nah karena kejadian-kejadian seperti ini Maka untuk amannya Rumah Nabi S.A.W Bukan kuburannya sebenarnya Rumahnya dimasukkan ke dalam masjid Jadi bukan karena sengaja untuk itu Sehingga akhirnya disembak di ibadah Bukan itu Itu alasan pertama Alasan kedua memang karena Perluasan masjid Gak ada tempat disitu kan Kecuali kalau memang Tidak dilebarkan ke arah kiri kanannya Perluasannya Jadi Maksudnya disini adalah Kalau dari awal masjid itu sudah ada Dimasukkan kuburannya lain Seperti itu memahaminya Kalau rauta Ini juga perlu dipahamin Saya pernah Saya kalau bimbing umur saya sampaikan tuh Jadi Bapak Ibu sekalian Tidak harus secara khusus Anda Ziarah ke rauta Karena bukan datang ke rauta yang diperintahkan Yang diperintahkan adalah Solat di masjid Nabawi Selama Saf Solat bersambung Kata para ulama Walaupun seluruh Madina Maka dihitung Masjid Nabawi Safnya tersambung dari masjid Nabawi Kayak kita sambung Saf Sampai ke pagarnya Safnya tersambung Itu masuk Karena Nabi SAW mengatakan Solat di masjidku ini Tunjuk masjidku ini Jadi selama masjid dalam masjid Maka nak katakan masjid Itu fatwa ulama sudah umum Kemudian dalam ayat Al-Quran Ada namanya Sababul Nuzul Dan ada hadith namanya Sababul Wurud Kalau sebab turun Sebab turunnya ayat ada Kalau kita baca Kita akan faham Kita akan faham Apa yang Allah inginkan di ayat itu Dan ini akan memberikan pemahaman yang jelas buat kita Target dan tujuan apa yang Allah inginkan Penting itu Kalau ada Sababul Nuzul Baca Kalau dalam hadith namanya Sababul Wurud Sebab Nabi sebutkan hadith Tidak semua ayat ada sababul Nuzul Tidak semua hadith ada sababul Wurud Tapi kalau ada Kita harus tahu Karena menangitahu ini Kita jadi tahu Apa maksudnya ini Allah sampaikan Apa maksudnya Nabi SAW sampaikan Termasuk tentang hadith Rauda Satu hari disebutkan dalam hadith Yang sahih tentang masalah Rauda ini Waktu itu kebetulan Antara rumah Nabi SAW Dengan mimbar Nabi Hanya itu masjid Hanya itu Bukan sebesar sekarang Hanya itu saja Nabi SAW keluar dari rumah beliau Dan kebetulan rumah beliau Memang dulu dempet dengan masjid Dempet Sampai dikatakan dalam hadith Bukhari Kalau beliau lagi eitikaf Beliau tinggal masukkan kepalanya Di jendela rumahnya Oleh Aisyah disisirin Karena dempetnya Antara rumah sama masjid Jadi memang satu tembok gitu Satu tembok Dan ada jendela dibuka Maka Nabi SAW Waktu itu pernah keluar Dari pintu rumah beliau Masuk ke masjid Beliau temukan di masjid beliau Ada sahabat yang lagi ngaji Ada yang lagi zikir Ada yang lagi saling menasihatin Ada yang lagi sholat Ada yang lagi baca Quran Ibadah semua Maka kata beliau pada saat itu Antara rumahku dengan mimbarku Taman dari taman surga Ini serelevan sekali dengan makna Orang yang dulu dalam majlis ilmu Orang yang dulu dalam majlis zikir ya Berilmu, menuntut ilmu Mengingat saya mengingat Karena Allah SWT adalah Taman dari taman surga Jadi bukan itu fisiknya Taman dari taman surga Tapi Maksudnya adalah Karena perilaku-perilaku yang mulia ini Membuat ini menjadi taman dari taman surga Jadi gak usah jor-joran ke situ Sampai susah sujud Lalu dikarang-karang lah Hadis palsu nih Doa di rauta mustahjaplah Inilah itulah Ini mana Rujukannya mana Ini selalu diingatkan oleh para ulama Gitu kan Jadi kita sholat Jadi semua Alhamdulillah Yang saya mimpi umurah Sebatas kemampuan saya Sudah gak jor-joran masuk ke rauta Sholat dimana saja Kalau Allah mudain kita pas di situ Kemudian sholat Ya silahkan Tapi Niatnya memang karena ini Masjid Nabawi secara umum Imamnya aja kan di depan rauta tuh Gitu kan Imamnya di depan rauta Kalau rauta memiliki kebelibihan khusus Maka secara usul ulama akan fatwakan Untuk bisa sholat di situ imamnya Ini nanti akan diperluas masjid ya Masjid haram akan lebih besar Daripada masjid yang awalnya sekitar 4 kali Masjid Nabawi juga sekitar begitu nanti Nanti kuburan Nabi SAW itu Bukan lagi di dekat depan tuh Akan di tengah-tengah masjid Karena masjid akan dimajukan sampai ke depan Dan ke belakang Itu nanti akan begitu Jadi semuanya masjid Selama masih tersambung Namanya Masjid Nabawi